give it to me like Halo racing mania selamat datang kembali di channel MJRT Racing Tuning channel yang membahas masalah perbaikan sepeda motor, tune up dan board up sepeda motor oke sahabat racing mania kali ini saya akan membahas cara menyetel karburator cara men setting karburator apabila motor anda merasa keborosan dan mengakibatkan busi motor anda cepat hitam busi motor anda cepat mati busi motor anda cepat aus dan boros busi oke sahabat racing semuanya, racing mania semuanya ada beberapa faktor yang mengakibatkan motor atau busi motor anda menjadi cepat hitam dan menjadi cepat mati diantaranya bisa ring pistonnya sudah aus yang mengakibatkan yang mengakibatkan oli dari karter terdorong menuju ke ruang bakar yang mengakibatkan businya hitam yang kedua ada faktor dari oli sil atau silklep yang mengakibatkan oli terdorong dari silklep menuju ke ruang bakar dan mengakibatkan businya cepat hitam juga dan cepat mati nah terus sekarang yang akan saya bahas adalah faktor yang ketiga yang mengakibatkan businya cepat mati itu juga dari karburator nah dari karburator ini jadi apabila settingan karburator ini keborosan atau settingan karburator ini bisa dibilang banjir atau kebanyakan bensin yang berada di bak bak karburator terus apabila settingan karburator ini tidak pas itu juga bakal mengakibatkan motor atau busi di motor anda cepat hitam dan bahkan bisa mati juga nah sekarang yang saya akan bahas adalah cara menyetel karburator apabila dirasa karburatornya merasa keborosan dan mengakibatkan busi menjadi cepat hitam bahkan dari kenapot juga bisa ngebul ngebul tapi ngebulnya ngebul hitam terus yang mengakibatkan businya cepat hitam cepat mati dan boros busi oke teman-teman racing semuanya ada beberapa cara kata untuk menyiasati atau menyiasati bagaimana supaya karburator dari sebuah motor ini tidak terjadi keborosan yang pertama kita cek di bagian jarum skip yang kedua kita cek di bagian main jet dan pilot jet dan yang ketiga kita cek di bagian ukuran atau setelan jarum pelampung yang atau yang menjadi pasokan bahan bakar yang berada di barang karburator ini oke bagaimana cara pekerjaannya saksikan terus kita mulai saja ya pertama-tama kita buka nah ini tanpa karburatornya sudah saya buka oke nah disini anda bisa lihat ini ada ruang pilot jet ini ada main jet oke terus kita buka bagian dari skip gas nah di bagian skip gas ada beberapa part di dalamnya ada pair terus ada skip gas dan yang terakhir jarum skip gas oke sekarang kita mulai saja cara-cara men-setting bagian karburator ini agar karburatornya tidak keborosan oke sobat racing yang pertama kita mulai dari setel pelampung jadi caranya seperti ini kita sebetulnya untuk setiap pelampung itu harus dibarengi dengan masuknya bahan bakar ke ruang ke ruang bakopling ini maksudnya ke ruang karburator ini nah jadi kita masukkan bahan bakar dari sini terus kita diamkan beberapa saat kita cek dan buka kita cek bahan bakar disini segimana banyaknya bahan bakar disini apabila bahan bakar disini terlalu banyak juga melebihi batas maksimal melebihi batas maksimal dari bak karburator ini itu juga tidak bagus dan cara menyetelnya di bagian sini kita buka dulu bagian bagian jadi dari jarum pelampung nah ini dia nah ini dia jarum pelampung jadi cara menyetelnya itu kita tinggal mendorong atau mencungkil di bagian settingan ini di bagian setelan dari jarum pelampung ini ini kan posisinya seperti ini nah ini posisi berada di dalam karburator seperti ini kalau misalkan terlalu banyak bahan bakar yang berada di bak di bak karburator ini kita mencungkil di bagian setelan ini cungkil aja ke atas cungkil sedikit oke jangan terlalu banyak juga karena kalau terlalu banyak mencungkil nanti bensinnya malah gak mau masuk cungkil nah terus kita pasang kembali seperti itu kita pasang kembali nah dan ini ini harus dilakukan secara bertahap atau step by step nah jadi kalau misalkan sudah disetel kalau sudah disetel dicungkil makin ke atas jadi nanti jarak dari buka tutupnya pelampung ini akan semakin pas jadi kalau misalkan dicungkil jaraknya nah misal segini sudah nutup kalau misalkan terlalu ke bawah jadi pelampung sudah ke atas pun jadi jarum ini gak nutup nah itu yang mengakibatkan banjir atau bahan bakar di bak di bak karburator ini kebanyakan oke itu saya harap teman-teman sudah mengerti sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua yang mengakibatkan borosnya bahan bakar yang mengakibatkan businya cepat mati kita cek di bagian pilot jet dan main jet apabila teman-teman melihat bagian busi bagian elektroda busi disini hitam nah di bagian sini hitam teman-teman turunkan ukuran main jet dan pilot jet satu step nah semisal contoh disini ukuran main jetnya semisal ukuran 100 semisal nah ini misalkan nah ini ukuran 100 kita turunkan kita turunkan dengan ukuran 90 kita turunkan dengan ukuran yang pas nah jadi kita tinggal memilih disini dengan main jet yang sama dengan main jet dengan tipe yang sama dengan ukuran di bawah yang semula dipasang jadi turunkan satu step seperti itu dan di bagian pilot jet juga nah jadi di bagian pilot jet juga pun harus disesuaikan apabila main jetnya turun apabila main jetnya turun dari 100 menjadi 90 bisa pilot jetnya pun kita harus turunkan semisal dari 40 kita turunkan menuju ke 38 atau ukuran di bawahnya lah yang menurut teman-teman pas dan cara ini pun harus dilakukan secara step by step dengan cara setting live dengan cara setting motornya secara dihidupkan seperti itu jadi jadi sekarang saya itu hanya memberikan langkah-langkahnya saja dan sebenarnya untuk cara settingnya harus dilakukan setting live oke nah terus yang ketiga yang mengakibatkan businya ini hitam itu dari ini juga nah dari setelan jarum skep disini kan di jarum skep ini disini terdapat beberapa lubang atau beberapa titik untuk disetel jadi disini ada 5 garis yang bisa disetel nah disini ada 5 garis ya teman-teman nah jadi 5 garis ini 5 garis ini 5 garis ini adalah untuk menyetel kita bisa keataskan atau bisa kebawahkan apabila motornya terasa keborosan jadi sepi ini kita pindah ke atas apabila kurang boros sepi ini kita pindah ke bawah nah jadi seperti itu caranya oke teman-teman oke nah oke teman-teman racing semuanya mungkin itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan apabila kita merasa busi motor kita cepat hitam atau cepat aus atau cepat mati jadi itulah langkah-langkah yang pertama yang harus kita kontrol yang langkah-langkah yang pertama yang harus kita cek dan sesuaikan oke sahabat racing semuanya racing mania semuanya kita jangan jangan malu untuk berusaha kita jangan malu untuk mencoba agar supaya motor kita menjadi lebih bagus oke sahabat racing semuanya selamat mencoba selamat men-setting motor karburatornya dan selamat beraktifitas terima kasih jangan lupa like subscribe dan komentar dan bagikan ke teman-teman anda apabila video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys good